Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan juga melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT Kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah SWT Oke, disini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian Kenapa Yahudi Zionis sangat takut dengan orang Palestine? Kenapa ya? Nah, disini biasa kita mereaksan Ustadz Tapi disini ada Ustadzah Asma Harun 2021 guys Oke, langsung saja kita play videonya guys Let's go Oke, dari Taman Syurga Awak Jangan lupa di-subscribe ya Subhanallah, Allahu Akbar Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Musimi-musiman, sahabat-sahabat yang minta Allah sekalian Kita ini memang akan berhenti dah nih Saya tak akan sambung untuk ceramah Cuma mungkin di kalangan kita ada yang tahu ataupun tidak Hampir setiap tahun sebenarnya Hampir setiap tahun di Palestine Okay, hampir setiap tahun di Palestine Umat dan Yahudi Israel, Yahudi, Bani Israel, Yahudi kita panggil kan bangsa Yahudi Mereka sangat takut dengan doa umat Islam Mereka memang sangat takut bila bulan Ramadan umat Islam berkumpul Umat Islam bermunajat Umat Islam beretika membuat segala ibadah Jadi, memang hampir setiap tahun umat Islam akan dicederakan Diugut, diancam dan dah berlaku pun pembunuhan Dah berlaku dah beberapa hari ini Berapa orang umat Islam Apa ni, Palestine dibunuh Kita boleh tengok ada gambar-gambar jemaah yang Apa ni, dicederakan wanita sampai berdarah Kan, pecah muka dan sebagainya Itu bukan gambar lama Itu adalah antara yang terkini Yang berlaku sehari dua ni Apa yang berlaku ni antaranya adalah Subhanallah Antaranya, tadi ada berapa maklumat Okey, ini daripada wakil kita umat Islam Nadia An-Nuri yang berada di sana Ini antara sekarang kita sedang cari Bukan cari, kita sedang follow beliau lah Untuk dapat maklumat yang tepat Penduduk Palestine dari tebing barat Dan kawasan sekeliling sedang bergerak menuju ke Kota Al-Quds Ini adalah dalam tempoh beberapa Bukan beberapa jam yang lepas Atau beberapa hari yang lepas Bagi menyatakan sokongan mempertahankan Tanah suci umat Islam Okey, sementara itu di video kedua Kelihatan penduduk Al-Quds dan pemilik restoran Mengeluarkan segala bahan makanan yang ada Sebagai iftar bagi menerima keadaan tetamu yang akan sampai Okey, dikatakan antaranya Pada tarikh Sebenarnya pada tarikh Masya Allah Zionis merancang untuk mengosongkan majlis asal Untuk beri laluan kepada extremis Yahudi Memasukinya sempena perayaan hari Jerusalem Pada hari Isnin 28 Ramadhan Esok kan? Ada hari perayaan Bagi orang Yahudi Namanya hari Dalam candle Hebrew Hari perayaan Jerusalem Pada hari Isnin 28 Ramadhan Jadi besok Jadi mereka ni nak kosongkan majlis asal Untuk sambutan dia Jadi mereka akan berusaha supaya Umat Islam keluar Kalau kita tengok ada gambar-gambar umat Islam yang sedang itikaf Yang sedang berada tidur di Masjid Al-Aqsa Begitulah suasananya Jadi kita tahu bagaimana Kekentalan hati umat Islam di Palestine ni Untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa Dengan batang tubuh mereka Masya Allah Kalau kita Wallahualam Awal-awal lagi tak pergilah kot Dah tahu ada dijaga oleh musuh Dengan senapang Agak-agak pergi Poy tak? Yo memang tak poin lah Ini memang senapang sekeliling Apa semua Dan depan mata mereka Ada yang dah kena tembak Dia orang dah dibaling Dengan pemedi Pemedi api Pemedi mata Itu pun dia orang tak berganjak Duduk juga Masya Allah Kita mercom pun dah habis dah kan Subhanallah Allahu Akbar Suasana sekarang Begitulah Dan kalau kita fikir Kenapa orang Palestine ni dogek Ada orang sebut begitu Kenapalah dogek Tak jaga nyawa Kenapa tak pasal-pasal nak poin Dah tahu Dah tiap tahun berlaku Tuan-puan dia mati Allah sekalian Hanya tahun lepas je Dikatakan tak ada serangan Sebab masa tu baru COVID Dia pun memang takut sangatlah COVID tahun ni kan Semua mungkin dah ada Apa vaksin apa semua Mereka dah Mula melakukan kembali kekerasan Biasanya setiap tahun Bukan hujung Ramadan saja Awal-awal lagi dah start dah Mereka tak nak Mereka sangat takut dengan doa-doa Umat Islam Dimakbulkan Dan umat Islam di Palestine Doa yang paling utama Supaya Yahudi dihancurkan Jadi subhanallah Dalam keadaan kita sekarang ni Duduk persiapan raya Mereka memang tak fikirlah istilah raya tu Yang mereka duduk fikir fokus adalah Untuk dapat syahid Masya Allah Mereka berbuka puasa di dunia Mereka Mereka sahur di dunia Mereka ramai berbuka puasa di syurga Mereka sedang mengejar Untuk mendapat kematian yang paling terindah Iaitu mati syahid Yang dijamin syurga oleh Allah SWT Kita sekarang berjuang apa di Malaysia ni Berjuang apa sekarang Yang penuhnya di mana sekarang Majlis dah mula kosong Walaupun di negara 9 boleh lagi Duk berjuang untuk baju raya Untuk kasu raya Untuk kuih raya Untuk rumah Bukan kata tak boleh Boleh Cuma Berpada-padalah Tengok keadaan sekarang Kita kena masukkan doa Untuk umat Islam di Palestine Betul Kata-kata orang Palestine Kepada kita orang Malaysia Kan masa tu ada wakil Malaysia Saya tengok artis mana Dia balik cerita Bila orang Malaysia ni Saya tengok Heliza Heliza ke atau siapa Dia kata masa tu dia sebut Sedih Saya sangat Apa ni bersimpati dengan kamu Wahai orang Palestine Contohnya dia sebut kepada Wanita Palestine Kan dia sebut begitu Saya sangat bersimpati Kan takziah Sebab suami kena bunuh Anak pun mati Lepas tu dia kata Sebenarnya Kamu orang Malaysia Lagi berat ujian daripada kami Takziah kepada kamu Orang Malaysia Sebab kamu orang Malaysia Dia uji dengan kemewahan Dengan kekenyangan Orang Malaysia Dia uji dengan hiburan Kalian jauh daripada Al-Quran Tapi kami di sini Di uji dengan Bakal Maksud di uji dengan Ujian Untuk menempuh jalan Ke syurga Allah Secara direct Kalau kamu kata Kami di uji Kamu lagi berat Ujian wahai rakyat Malaysia Betul 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 Sebab Kalau tengok Anak-anak Palestine Lagi-lagi yang Ada di tebing Gaza Apa semua tu Mereka tu Quran memang cair pada mulut Mereka bertahan Dengan Al-Quran Kecil-kecil Semua hafal Al-Quran Orang Palestine Saya pernah Ada pergi satu tempat Bila Suami saya Ke siapa Masa tu Saya tak ingat cerita macam mana Suruh jadi imam Lepas tu Saya tak ingat cerita tu Berkaitan dengan suami pun orang lain Macam tu lah Pas tu ada tu orang Palestine Pas tu kita kata Tak hafal banyak Kamu tak hafal Quran Saya ingat masa tu Depan saya orang Kamu tak hafal Quran Tak Bukan semua orang hafal Quran Hanya Hafiz-Hafizah je Yang orang masuk sekolah Tafiz Kamu orang Islam Kamu Islam Ya Islam Kamu tak hafal Tiga perjuzuk Pelik Dia tanya pelik Kamu tak wajibkan Setiap umat Islam Hafiz-Hafizah je Hafiz-Hafizah je Hafiz-Hafizah je Hafiz-Hafizah je Dia kata Allah Ya Allah Dia rasa macam Terkejut Kami anak-anak Sekecil Kami menyebutkan diri Hafiz Al-Quran Kamu buat apa Macam tu lah kan Allahuakbar Tu kata Sebenarnya siapa yang Yang paling berat diuji Kita Kita diuji dengan Makan yang banyak Rehat yang banyak Angan-angan yang panjang Tak habis-habis kumpul Dunia Tak habis-habis Kejar itu Kejar ni Mereka duduk Kejar syurga Kejar syurga Mengharapkan syahid Subhanallah Allahuakbar Dan benteng Dan benteng Akhir Masjid Al-Aqsa Adalah batang tubuh Bukannya Dengan senjata Batang tubuh Mereka Jadikan batang tubuh Mereka untuk Mempertahankan Masjid Al-Aqsa Kalau orang kata Kenapa Gaza Tak berpindah ke Kawasan Palestine Kawasan Palestine Ada yang aman Ada yang Boleh kehidupan Macam biasa Pergi Palestine Ada lagi kawasan yang luas Boleh bekerja Macam biasa Tapi di Gaza Ini Sebelum Gaza Ada lagi kawasan-kawasan Yang lain sebelum tu Tapi bila dihalau Diancam Dibunuh Ditembak Mereka Umat Islam Beralih sikit Lama beralih Yang belum beralih Adalah tebing Gaza Yang Gaza ni Dia orang takkan pindah Walaupun dia orang memang Diancam Dibunuh Diseksa Dan Wanita-wanita Gaza Sebut apa Aku tidak akan Berhenti Melahirkan Anak-anak Palestine Walaupun mereka Menangisi Kematian Anak-anak mereka Kerana Rahimku Adalah Senjataku Maksudnya Dia orang akan Tetap Mengandung Melahirkan Sebab Batang tubuh ni Yang Bila mereka Dibunuh Diserang Barulah dunia Akan kecam Dunia akan Cakap gini-gini Tapi kalau mereka Nak selamatkan Keluarga Lalu mereka Bertindah Lama-lama Kawasan Israel Yahudi Makin luas Betul Kalau kita tengok Peta Kita kena sedar Asal kecil je Lepas tu Dia serang-serang Beralih Tinggalkan kampung Lepas tu Dia luaskan lagi Lepas tu Beralih lagi Beralih lagi Sampai Betul-betul Yang benteng Kuat ni Adalah penduduk Gaza Sebab itu Batang tubuh Mereka lah Yang menjadi Pertahanan Wanita-wanita Pula Rahim mereka Walaupun mereka Tak serik Melahirkan anak Mati Gini-gini Mereka tak serik Sebab mereka Kata itulah Senjata mereka Subhanallah Jadi sebagai Kesimpulan Musimi-musimah Dimantikan Allah Sekalian Umat Islam sekarang Memang sedang Penuh tu Dalam Masjid Al-Aqsa Sedang intikah Mereka dibanding itu Diancam ini Mereka tetap bertahan Sebab mereka tak nak Bulan mulia Ramadhan Dicemari dengan Perayaan Yahudi Di dalam Masjid Al-Aqsa Allahu Akbar Subhanallah Jadi mereka itu Wakil kita Wakil Umat Islam Untuk mempertahankan Tiga masjid Paling utama Bagi Umat Islam Masjid Al-Haram Masjid Al-Nabawi Masjid Al-Nabawi Kemudian Masjid Al-Aqsa Tiga masjid utama Umat Islam Wajib pertahankan Kita tak pertahankan Pergi dengan batang tubuh Jadi kalau kita tak Pertahankan dengan doa Apa bukti kita Bila Allah tanya Apa yang kamu buat Ketika Al-Quds Diserang Apa yang kamu buat Ketika saudara kamu Aku berdoa Ya Allah Sekurang-kurangnya Tapi doa Jangan diremehkan Doa memang Sejanta umat Islam Yang lebihnya Kita buat apa Kita boleh Nadia Anuri Ada Dan ada berapa lagi NGO Mereka kongsi apa Akaun untuk kita Menyumbang kepada Perjuangan umat Islam Di Palestine Jadi kita buat dua lah Sebagai saudara umat Islam Buat dua Doa Dan juga bagi sumbangan Untuk Mereka yang memperjuangkan Pembebasan Al-Aqsa Subhanallah Allahu Akbar Jadi kita sudahi Dengan doa Kunut Nazilah Yang kita akan baca Sama-sama Ini doa yang disarankan Oleh para alim ulama Ketika situasi yang begini Subhanallah Auzubillahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan lillah Salatan wasalaman Ala rasulillah Sayyidina wa maulana Wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Auliyailah Allahumma Allahumma Inna naja'aluka Fi nuhur A'da'ina Wa na'uzubika Min syururihim Allahumma Baddid shamlahum Wa farriq Jam'ahum Wa shatid Kalimatahum Wa zalzil Akdamahum Wa saldid Alayhim Kalban Min kilabik Ya qahar Ya jabbar Ya muntaqim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahumma Ya munzilal kitab Wa ya mujri Al-sahab Wa ya hazimal ahzab Ihzimhum Mansurna Alayhim Ihzimhum Mansurna Alayhim Ihzimhum Mansurna Alayhim Ya Allah Sesungguhnya Kami letakkan Engkau di batang Leher musuh-musuh Kami Dan kami Berlindung Denganmu Daripada Kejahatan mereka Ya Allah Leburkanlah Kumpulan mereka Kacau Bilaukan Kesatuan mereka Cerai Beraihkan Pakatan mereka Goncangkanlah Pendirian mereka Hantarkanlah Anjing-anjing Muka atas Mereka Wahai Tuhan Yang gagah Perkasa Wahai Tuhan Yang bersifat Murka Ya Allah Ya Allah Ya Allah Wahai Tuhan Yang menurunkan Al-Quran Wahai Tuhan Yang mengarahkan Awan Wahai Tuhan Yang menewaskan Bala tentera Ahzab Kalahkan mereka Menangkan kami Ke atas mereka Allahumma Inna Naja'aluka Finuhuri A'da'ina Wa Na'uzubika Min Shururihim Allahumma Nabadid Shamlahum Wa Farrik Jamahum Wa Shatid Kalimatahum Wa Zalzil Akdamahum Wa Sallit Alayhim Kalban Min Kilabik Ya Kahar Ya Jabbar Ya Muntakim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahumma Ya Muzilal Kitab Wa Ya Mujri Sahab Wa Ya Hazimal Ahzab Izzim Hum Mansurna Alayhim Ya Allah Sesungguhnya kami Meletakkan Engkau Ya Allah Di batang leher Musuh-musuh kami Dan kami Berlindung Denganmu Daripada Kejahatan Kejahatan Mereka Ya Allah Leburkanlah Kumpulan Mereka Kacaubilaukanlah Kesatuan Mereka Cerai Berai Kanlah Pakatan Mereka Goncangkanlah Pendirian Mereka Ya Allah Hancurkanlah Ya Allah Hancurkanlah Yahudi Hancurkanlah Israel Ya Allah Hancurkanlah Para Musyrikin Yang Bermusuh Dengan Islam Ya Allah Hancurkanlah Ya Allah Para Munafikin Ya Allah Hancurkanlah Ya Allah Seluruh Para Musuh Islam Ya Allah Hantarkanlah Anjing-anjing Muka Atas Mereka Wahai Tuhan Yang Gagah Perkasa Wahai Tuhan Yang Bersifat Murka Ya Allah Ya Allah Ya Allah Wahai Tuhan Yang Menurunkan Al-Quran Wahai Tuhan Yang Mengarahkan Awan Wahai Tuhan Yang Menewaskan Bala Tentera Ahzab Kalah-kalah Mereka Ya Allah Menangkalah Kami Keatas Mereka Rabbana 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 Aatina Fid Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakina Azab Al-Nar Wakina Azab Al-Qabr Wakina Azab Al-Mahsyar Wassalam Allah Waala Sayyidina Muhammad Waala Alihi Wa Sahbihi Wassalam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Amin Rabbil Alamin Oke guys Ustadah Asma Harun Yang Menyampaikan Tadi Bahasannya Kenapa Zionis Yahudi Sangat takut Dengan Orang Palestine Karena Memang Yang pertama Adalah Keyakinan Mereka Kekuatan Mereka Dan Yang kedua Adalah Karena Doa Doa Daripada Orang Palestine Yang Ditakuti Oleh Mereka Jadi Mereka Percaya Bahasannya Doanya Seorang Muslim Seorang Mumin Itu Pasti Diijabah Apalagi Dalam Keadaan Dizalimi Apalagi Dalam Keadaan Disakiti Pasti Doanya Akan Mustajab Maka Mereka Takut Gentar Mereka Gemeteran Hingga Bersembunyi Dimanapun Ya Allah Ustadah Tadi Menyampaikan Bahwasannya Kalau Di Palestina Orang Orang Sudah Siap Untuk Mati Syahid Dan Sedangkan Kita Ini Masih Terbuai Dengan Dunia Masih Menikmati Dunia Makan Enak Penuh Dengan Hiburan Sedangkan Mereka Tidak Hiburan Kecuali Dengan Al-Quran Dan Pelik Juga Apabila Kita Mengaku Seorang Muslim Tapi Tidak Hafal Al-Quran Orang Palestine Menyadarkan Kita Semua Terutama Saya Betapa Kita Malu Kepada Mereka Ya Allah Ya Allah Anak-anak Kecil Disana Sudah Hafal Al-Quran Kita Yang Sudah Dewasa Seperti Saya Ini Ya Allah Astagfirullah Hanya Hafal Beberapa Surat Saja Allah Al-Quran Kita Mulai Kita Niatkan Dalam Diri Kita Untuk Menghafal Al-Quran Meskipun Dalam Satu Hari Satu Ayat Itu Tidak Apa-apa Itu Lebih Baik Daripada Kita Meninggalkan Al-Quran Kita Menghafal Al-Quran Satu Hari Satu Garis Satu Ayat Maka Disitu Dinilai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Perjuangan Kita Untuk Menghafal Al-Quran Akan Tetapi Jangan Sampai Kita Itu Lupa Kepada Al-Quran Dan Senantiasa Mencari Dunia Banyak Sekali Saya Temui Orang Orang Yang Memang Tidak Pernah Menyentuh Al-Quran Karena Kesibukannya Mencari Dunia Sehingga Untuk Membaca Al-Quran Sadiah Tidak Bisa Banyak Gak Sih Daripada Kawan-kawan Sekalian Yang Belum Bisa Membaca Al-Quran Dan Tidak Ada Kemauan Untuk Belajar Kita Merasa Kita Mengaku Sebagai Muslim Tapi Untuk Membaca Kitab Al-Quran Kitab Petunjuk Bagi Manusia Kita Tidak Bisa Terus Petunjuknya Dari Mana Allah Terima Kasih Ustada Asmaharun Masya Allah Sangat Bagus Apa yang Disampaikan Dan Membuat Kita Sadar Semua Bahwasannya Ujian Pada Rakyat Palestine Ini Tak Seberapa Dibanding Dengan Ujian Yang Allah Berikan Kepada Kita Yang Orang Palestine Jelas-jelas Sudah Mati Syahid Berjuang Di Jalan Allah Subhanahu Ta'ala Silahkan Komen Di Bawah Bagaimana Menurut Teman-teman Terima Kasih Tengok Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment And Subscribe Channel Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai